Pemilu tersisa 4 hari, guna mendorong partisipasi warga kota Jaipura dalam memberikan hak pilih pemilihan presiden, wakil presiden, calon DPDRI, caleg DPRRI, provinsi dan kota Jaipura, penjabat wali kota Jaipura Frans Pekai meminta warga kota Jaipura untuk memberikan hak suaranya di pemilu serentak pada 14 Februari 2024 di TPS-TPS terdekat. Pekai juga menegaskan warga kota Jaipura agar tidak melakukan golput pada pemilu nanti. Hal itu disampaikan penjabat wali kota Jaipura Jumat 9 Februari 2024 saat meninjau kesiapan KPU Kota Jaipura di gudang logistik Ekstrim Dalama Entrop Distrik Jaipura Selatan bersama Forkopimda Kota Jaipura. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat kota Jaipura yang memiliki hak pilih yang masuk dalam TPP. Mari datang ke TPS masing-masing untuk menyalurkan aspirasinya di tanggal 14. Kemudian yang berikut juga, untuk itu saya minta jangan golput, tidak boleh golput, tapi jadilah warga negara yang bertanggung jawab untuk berpartisipasi untuk menstiskan pesta demokrasi, keberlanjutan pembangunan kepemimpinan nasional daerah di melakukan proses pemilu ini. Sementara itu, ketua KPU Kota Jaipura, Oktavianus Injama mengatakan seluruh logistik pemilu serentak di Kota Jaipura siap didistribusikan pada Hamin 2, yakni ke Distrik Moharatami. Dan selanjutnya pendistribusian logistik dilakukan pada Hamin 1 kepada 4 distrik yaitu Distrik Heram, Distrik Khabipura, Distrik Jaipura Selatan, dan Distrik Jaipura Utara. KPU Kota Jaipura mencatat pelaksanaan pemilu tahun 2024 terjadi penurunan tempat pemungutan suara atau TPS. Dari 1.262 TPS berkurang menjadi 940 TPS yang tersebar di 5 distrik di Kota Jaipura. Selain itu, untuk jumlah DPT Kota Jaipura sebanyak 258.082 pemilih, sementara surat suara yang tersedia sebanyak 290.000 kertas suara. Hal ini dikarenakan terjadi pengurangan warga penduduk di Kota Jaipura. Ini penurunan, karena jumlah penduduk kota berkurang. Jadi kalau di 2019 DPT Kami ada 1.262 TPS, kalau di tahun ini, tahun 2024 hanya 940 TPS, jadi 300 lebih TPS yang berkurang. Dari Jaipura Papua, tim liputan para-para TV News mengabarkan. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Terima kasih telah menonton